Tugasku menemanimu Aura sang penguasa es dilepaskan menekan Meng Hongchen yang kini dipenuhi teror yang tak terlukiskan Meskipun kodok es mata merah tidak berada di inti utara ekstrim Dan juga bukan jiwa bela diri tipe es murni Sebagian besar kekuatannya berasal dari unsur es Sebagai penguasa es, semua makhluk es harus memujanya sebagai raja mereka Selain itu, ini adalah aura permaisuri kelajengking kiyok es 400 ribu tahun Meng Hongchen dan Shou Hongchen telah menonton pertandingan-pertandingan Yu Hao sebelumnya Tetapi itu terhalang oleh pelindung yang mengelilingi panggung turnamen Mereka tidak merasakan aura yang sebenarnya Dan Yu Hao tidak pernah menggunakan ini lagi setelahnya Dengan penilaiannya yang telah dilakukan Yu Hao hanyalah ilusi Namun, saat Meng Hongchen menghadapi aura yang dimiliki oleh permaisuri es Dia segera menyadari betapa leluconnya penilaiannya Aura mengerikan dari permaisuri kelajengking kiyok es Sangat realistis Dan bahkan jika mereka terjebak dalam domain ilusi Ini sangat dekat dengan kenyataan Jiwa bela dirinya sepenuhnya ditekan di depan aura yang mengerikan ini Sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kultivasi sejatinya Ini bahkan diperparah dengan sensasi teror yang datang dari lubuk hatinya Menyebabkan dampak yang luar biasa pada semangat bertarungnya Tidak heran, banyak orang menderita kekalahan telak Ketika menghadapi cincin jiwa ratusan ribu tahun yang telah dilepaskan oleh Yu Hao Penekanannya dan pengekangannya yang diberikan begitu kuat Meng Hongchen, bukan satu-satunya orang yang terkena aura permaisuri es Bahkan Shou Hongchen juga terpengaruh Kodok es mata merah Dan kodok emas berkaki tiga Keduanya adalah jiwa bela diri tipe katak Dari lima racun teratas Racun yang berasal dari katak dan racun yang berasal dari kalajengking sangat cocok Tidak ada terlalu banyak perbedaan antara kedua belah pihak Dan dengan demikian Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan oleh tingkat kedua makhluk Tidak ada keraguan Kodok emas berkaki tiga memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kodok es mata merah Dan keduanya juga jiwa bela diri peringkat teratas Namun mereka kini mirip menghadapi raja mereka Saat menghadapi jiwa bela diri yang tak tertandingi permaisuri kelajengking kodok es Terlepas dari seberapa kuat mereka Mereka masih kecil dan lemah di depan seorang raja sejati Sosok ilusi Di belakang Yu Hao diciptakan menggunakan imitasinya Tetapi aura yang dimilikinya berasal dari cincin jiwa permaisuri es Itu benar-benar cincin jiwa 400 ribu tahun Ini adalah aura dari es pamungkas murni Dan juga aura dari salah satu dari sepuluh besar binatang buas Tidak perlu menyebutkan Mereka berdua bahkan surga iblis Daulo Huang Jinsu Yang dengan gugup memimpin pertandingan sebagai wasit Merasakan jantungnya berdebar setelah merasakan aura Permaisuri kelajengking kodok es Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat Meskipun Meng Hongchen mampu menetralkan tebasan dewi kupu-kupu sementara tubuhnya dan jiwanya terguncang Di sisi lain, Shou Hongchen baru saja sadar dari cahaya dewi kupu-kupu dan melambat untuk sesaat ketika mencoba untuk membantu saudara perempuannya Perasaan yang tepat ini Kombinasi aura putih es dan keagungan seorang kaisar berkembang dari Yu Hao dan Wang Dong Meng Hongchen terlalu dekat dengan mereka berdua Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari cahaya ini Karena jiwa bela dirinya jelas terpengaruh Dia bahkan tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Wang Dong Aura aneh dan dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya Dan tubuh Meng Hongchen menegang seketika di udara Dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia merasakan kedinginan namun pada saat ini Dingin yang ekstrim menggali tulangnya membuat tubuhnya bergetar hebat Bahkan lapisan es berwarna biru muda menutupi permukaan kulitnya Kekuatan tempur Yu Hao langsung mencapai puncak Meskipun udara yang sangat dingin hanya menyebar untuk jarak yang relatif singkat Sosok ilusi permaisuri kalajengking Giyok S Di belakangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan Ini terutama pada ekornya yang hijau Giyok Karena imitasi Yu Hao menyembunyikan tubuhnya Tidak ada yang bisa melihat bahwa tulang dada, tulang rusuk Dan tulang belakangnya melepaskan cahaya hijau batu Giyok yang intens Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat tulang dada permaisuri kalajenging Giyok S Domain es abadi Ini adalah kekuatan sebenarnya dari es pamungkas Dan juga kekuatan tirani Kodok es mata merah tak mampu menanggungnya Bahkan ini adalah hanya sebagian kekuatan permaisuri es yang terbatas Peng Hongchen mencapai titik puncaknya Tubuhnya langsung membeku di domain es abadi Menyebabkannya langsung jatuh ke tanah Wang Dong langsung mengejar Meng Hongchen Namun Yu Hao dan Wang Dong tidak menyadari bahwa rantai merah gelap Entah bagaimana terhubung ke pinggang Meng Hongchen Serangan instan Wang Dong akan segera mendarat Meng Hongchen langsung ditarik pergi Membawanya keluar dari jangkauan serangan Wang Dong Tepat setelah itu Bahadai energi besar terbang langsung ke arahnya Menghalangi pengejarannya Rantai merah gelap Pertama kali muncul di tangan Xiao Hongchen Dan ekspresinya sangat serius Wang Dong dan Yu Hao Sangat terkoordinasi dengan baik Tetapi Xiao Hongchen dan Mei Hongchen adalah saudara kandung keduanya Tumbuh bersama Dan telah bekerja berjuang dan berkultivasi bersama Tingkat sinergi yang mereka miliki tidak kalah dengan duo Wu Yu Hao Pada saat ini cahaya merah gelap menyala dari dada Meng Hongchen Kabut es keluar dari tubuhnya dengan kilatan cahaya merah Itu masuk kembali Dan secara tak terduga Dia pulih dari domain es abadi Meskipun tubuhnya masih bergetar Dia telah mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak Yu Hao telah menggunakan domain es abadi sebelumnya Dan dia bahkan sudah menggunakannya melawan raja jiwa sebelumnya Namun ini adalah pertama kalinya Dia bertemu seseorang yang bisa memotongnya Atau memutusnya begitu cepat Selain perbedaan dalam budidaya mereka Kedalaman yang terkandung dalam penggabungan Es dan api Dari kodok es mata merah telah memainkan peran penting dalam hal ini Yu Hao dengan cepat berpikir tidak heran Kodok es mata merah tidak disegil secara benar di depan es pamungkasnya Ini adalah kesenjangan budidaya Pada saat ini Kedua belah pihak tampaknya kembali ke posisi semula Kekuatan permaisri es kemudian menghilang Seperti kilatan dalam gelap Membuka sayapnya Wang Dong sekali lagi mengungkapkan Keterampilan menghindari yang kuat di udara Dipadu oleh deteksi spiritual Lebih dari 90% serangan alat jiwa Yang menargetkannya dihindari Namun sosok Wang Dong setelah bertahap mendekati kedua saudara Hongchen Pada saat ini Meng Hongchen akhirnya menarik nafas Dia baru saja menggunakan keterampilan jiwa keempatnya Memberi makan es Dengan menggunakan api Dia mampu merangsang racun esnya Dan mengubahnya menjadi energi murni yang bisa memberi makanan tubuhnya Menyebabkan kekuatan serangannya mencapai tingkat yang baru Serangka yang tabrakan sangat mempengaruhi Meng Hongchen Pembekuan yang disebabkan oleh es pamungka Setelah menyebabkan luka-luka Akibat serangan Dayu Heng bangkit kembali Kedua saudara Hongchen Sekarang merasakan tekanan luar biasa Datang dari Huo Yu Hao dan Wang Dong Ayo mari kita habisi mereka Kita tidak bisa ragu lagi So Hongchen berteriak keras Meng Hongchen ragu-ragu Tapi tubuhmu untuk apa cedera ini So Hongchen berkata dengan arogan Mari kita tunjukkan pada mereka Serangan terkuat kita Cepat Kita tidak bisa kalah di pertandingan ini Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan Setelah kita mengalahkan mereka Kita akan menjadi kebanggaan akademi Dan pahlawan kekaisaran Dengan itu Semua alat jiwa pada tubuh So Hongchen tiba-tiba mati dan jatuh ke tanah Peralatan jiwa sendiri berubah menjadi debu logam Dan dia bahkan tidak peduli pada susunan formasi yang telah jatuh ke tanah Sebaliknya Dia membentangkan tangannya ke arah saudara perempuannya Meng Hongchen berbalik Dan melemparkan dirinya ke pelukan So Hongchen segera Pilar yang dicampur Dengan cahaya keemasan dan biru es meloncak ke udara Dan langsung menutupi tubuh mereka Ini tidak baik Yu Hao dan Wang Dong terlalu akrab dengan gerakan mereka Itu jelas tanda awal dari fusi jiwa bela diri Mereka tidak pernah berpikir Dua instru jiwa benar-benar akan dapat menggunakan keterampilan fusi Selain itu Mereka menggunakannya pada saat yang sangat kritis ini Ketika dua raja jiwa menggunakan keterampilan fusi bersama Seberapa kuat serangan mereka Mereka jelas berusaha untuk mengalahkan dua Wu Yu Hao dalam satu tembakan Ayo kita lakukan Wang Dong berteriak Dia sangat bersemangat Yu Hao menarik nafas dalam-dalam Dia tidak bisa lagi ragu pada saat ini kalau tidak Kesempatan terakhir mereka untuk menang akan hilang Dia segera menyingkirkan armor permaisri es Yu Hao memeluk Wang Dong Merasa tiang sama aura dari permaisri kalajuki giok es kembali ke tubuhnya Hanya menyisakan mata rohnya Sayap Wang Dong menghilang dengan tenang Wang Dong memeluk Yu Hao dari belakang Palu hitam pekat muncul di tangannya Ini adalah jiwa bela dari keduanya Palu hau tien Tubuh Yu Hao dan Wang Dong melepaskan cahaya yang menyilaukan Ini adalah cahaya ketiadaan yang tak terlukiskan Yang menyebabkan semua yang ada di dalamnya Menghilang dari pandangan Satu-satunya yang tersisa adalah sosok ilusi Sosok ilusi ini terlihat agak aneh Dan seluruh tubuhnya transparan Sosok itu tampak seperti laki-laki dewasa Palu Kaisar Surgawi Dibentuk oleh perpaduan permaisri kalajuki giok es dan Palu hau tien Wu Yu Hao dan Wang Dong tidak menggunakan golden road Yang dibentuk oleh Dewi Kubuk Pucahaya dan Mataroh sebagai gantinya Mereka menggunakan perpaduan misterius Antara Mataroh dan Palu hau tien Ini adalah keterampilan fusi ketiga mereka Dan itu disebut mantra di tengah kehampaan Padai rohani Semuanya berlalu dengan cepat ketika kedua belah pihak Serta terduga melepaskan keterampilan fusi masing-masing Ini adalah pertama kalinya ini terjadi Dalam turnamen benua Penonton merasa seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka Pemandangan seperti ini jarang terlihat bahkan dalam 100 tahun Berapa banyak master jiwa di dunia ini Yang dapat memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri Fakta bahwa dua pasang dari mereka telah muncul pada saat ini Terlalu mengejutkan Bahkan penatua swan dari Akademis Rick Sudah mengepalkan tintinya dengan erat Kalau bukan karena fakta dia menekan api hitam Phoenix gelap Dia akan memiliki ekspresi yang lebih bersemangat Kegembiraan Dari acaranya begitu hebat Sampai-sampai guru Wang Yan bahkan tidak sanggup melihatnya Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya Hanya membuka matanya Dia adalah satu-satunya orang yang tahu berapa banyak keterampilan fusi Yang dimiliki Yu Hao dan Wang Dong Tetapi Bahkan dia belum pernah melihat kekuatan sejati Dari keterampilan fusi ini Tidak ada yang tahu persis bagaimana Yu Hao dan Wang Dong bisa menciptakan keajaiban seperti ini Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen berada dalam kondisi yang sangat baik hari ini Dia tidak akan pernah membiarkan Yu Hao dan Wang Dong naik panggung Namun Xiao Hongchen terluka parah Dan Meng Hongchen agak terluka Hanya dengan demikian Peluang menang Yu Hao dan Wang Dong muncul Namun guru Wang Yan tidak akan pernah berpikir Dua saudara Hongchen akan mampu mengeluarkan keterampilan fusi Ini praktis tidak terbayangkan bahkan di dunia insinyur jiwa Bisa dikatakan bahwa Xiao Hongchen dan Meng Hongchen adalah pasangan master jiwa pertama Dari kekaisan Ryu yang mampu melakukannya Di atas tembok kota Kaisar Sujiawe memiliki ekspresi heran di wajahnya Siapa yang mengira Bahwa final turnamen ini Akan benar-benar berubah menjadi duel antara Dua keterampilan fusi jiwa bela diri Di sisi lain, orang yang paling tertekan dan sedih Di seluruh arena adalah wasit Surga bis dahulu Pada saat ini dia secara alami Tidak bisa menghentikan kedua belah pihak Dari menggunakan keterampilan fusi mereka Namun level apa yang akan dicapai oleh kedua keterampilan fusi Dia tidak jelas tentang itu Jika dia tidak bisa menyelamatkan pihak yang kalah tepat waktu Dan mengakibatkan korban beban yang ditimpakan padanya akan terlalu besar Sangat jelas Empat orang yang berdiri Di medan perang sangat berbeda dari orang-orang sebelumnya yang telah meninggal Pilar cahaya yang melayang Sho Hongchen Dan Meng Hongchen mulai berubah Pilar cahaya membeku di udara Berubah menjadi bentuk katak besar secara misterius Perubahan warna tiba-tiba terjadi pada katak sementara itu membeku Emas merah menutupi katak besar Matanya berwarna hitam yang sedalam jurang Saat ia melebarkan mulutnya Pusaran air berwarna merah emas yang berputar bisa samar-samar terlihat Sepertinya katak itu Bisa meludahkan pusaran air kapan saja Suara Sho Hongchen terdengar Terima pukulan ini Anak muda kami akan membiarkan kalian menyaksikan keterampilan fusi yang benar-benar kuat Kerinduan Hongchen Perasaan yang tepat ini Perubahan juga mulai terjadi pada sosok ilusi yang telah dibentuk oleh Yu Hao dan Wang Dong Matanya berbinar Karena seluruh tubuhnya dalam keadaan seperti hampa dan transparan Ilatan di matanya sangat jelas Ia adalah sepasang mata yang tidak bisa digambarkan menggunakan kata-kata Emasnya yang menyilaukan tampaknya menyerap dan membekukan semua cahaya bintang di langit Mata vertikal aneh perlahan-lahan terbuka di dahi sosok seperti kehampaan Dan cahaya yang diisi dengan aura kehidupan langsung menerangi turu arena Samar-samar Palu emas yang agung muncul Entah dari mana Lalu hancur menjadi Palu kecil yang tak terhitung jumlahnya di atas sosok seperti kekosongan ini Kemudian Palu kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan Menyebabkan lingkaran emas muncul di dahi sosok itu Segala sesuatu yang terjadi tampaknya melambat Tetapi Retakan seperti jaring laba-laba muncul di udara di panggung turnamen di mana cahaya emas berlalu Tampaknya Seolah-olah ruang akan runtuh Bahkan Terugai bis dahulu Takjub pada saat ini Dia jelas merasa bahwa gerakannya melambat tak terkendali Bukan hanya itu Tetapi dia merasakan dadanya tertekan Tepat setelah itu Sepertinya sebuah palu besar tiba-tiba menghantam lautan spiritualnya langsung mengirim pikirannya Ke bidang putih Bagian dalam dari lautan spiritualnya tiba-tiba bergetar hebat Membuatnya seolah-olah Semua ingatannya mampu pecah Ini adalah reaksi pada judul dolo Surugai bis dahulu Wang Jinsu Tidak tahu bagaimana cara memblokir cahaya emas misterius Sinar berbentuk pusaran cahaya merah keemasan kerinduan Hongchen Berubah menjadi banjir yang menghujani langsung ke arah sosok yang mirip kekosongan Cahaya merah keemasan dipenuhi dengan dentang logam dan ketangguhan es Lebih mengerikan lagi Udara mulai terdistorsi membentuk kegilaan yang tampaknya memutar dan histeris Seluruh panggung turnamen tampaknya berubah menjadi lautan mahman Namun itu tidak dapat menghalangi cahaya emas misterius untuk menyebar terlepas dari seberapa kuat cahaya kemerahan lawan Ketika sinar cahaya keemasan yang sangat lembut melewati gelombang emas kemerahan tanpa halangan apapun Itu langsung mencapai sosok besar katak emas kemerahan Membuatnya gemetan hebat Tepat setelah itu cahaya emas kemerahan tiba-tiba runtuh mengungkapkan Sho Hongchen dan Mei Hongchen yang jatuh Sebelum kerinduan Hongchen bahkan dapat melepaskan sepertiga dari kekuatannya Itu berakhir secara tak terduga Kedua saudara itu memiliki wajah kosong seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran Namun itu masih tidak bisa diblokir dengan mudah Ketakutan yang mungkin disebabkan oleh peleburan emas mendarat Segera menyebabkan seluruh panggung turnamen mendidih seolah-olah gunung berapi meletus Kegilaan logam dan racun kodok es mata merah Dengan perpaduan es dan api menyebabkan panggung turnamen yang luas Berubah menjadi neraka di bumi Sosok seperti kehampaan akan segera ditelan Pada saat ini, surga ibis dolu Wang Jinsu belum bangun dari efek cahaya keemasan Ini berarti dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka sebagai wasit Penatua suan, satu kakinya terangkat tetapi Guru Wang Yan menarik lengan bajunya tepat sebelum dia bergerak Tunggu! Penatua suan mengamuk Apa yang harus ketunggu? Menunggu mereka mati Namun dia tiba-tiba terdiam Setelah mengucapkan kata-kata ini Betapa terkejutnya dia Dia melihat sosok seperti kehampaan itu Tidak hanya pasrah pada nasibnya di depan kerinduan Hong Chen Yang sedang melonjak sebaliknya Itu melayang ke belakang dengan kecepatan secepat kilat Mengungkapkan tubuh Yu Hao dan Wang Dong lagi Di bawah mata audiens yang sangat besar Perubahan misterius lain terjadi pada tubuh mereka Sepasang sayap emas kebiruan sekali lagi membentang Mengungkapkan Dewi kupu-kupu cahaya Namun, kemeja Yu Hao tiba-tiba meledak terbuka Mengungkapkan tato besar permaisri Kalajung King Giok Es Sepertinya, ada semacam kekuatan yang mencoba meledak Dari otot-ototnya yang membengkak Dan ekor giok dari permaisri Es membentang sampai ke pinggangnya Pada saat ini, tato-nya seperti menjadi hidup Memancarkan aura liar yang membuatnya seolah-olah itu adalah satu-satunya Yang berdaulat di seluruh dunia Wu Yu Hao dan Wang Dong Sekali lagi berperlukan Mereka saling memandang sesaat Dan segala sesuatu tampaknya menghilang Hanya menyisakan tekad di mata mereka Yu Hao memiliki dua jiwa bela diri Yang adalah Mataroh Dan permaisri Kalajung King Giok Es Wang Dong juga memiliki dua jiwa bela diri Yaitu Dewi kupu-kupu cahaya dan Pak Lu Hao Tien Apa yang Yu Hao dan Wang Dong gunakan pada saat ini Adalah keterampilan fusi terakhir yang mereka miliki Perpaduan antara dua jiwa bela diri tipe serangan Dari permaisri Kalajung King Giok Es dan Dewi Kupu-kupu cahaya Ini adalah satu-satunya fusi Yang dikendalikan oleh Wang Dong Ini sebanding dengan Palu Kaisar Surgawi Yang mempertaruhkan segalanya untuk satu serangan habis-habisan Sebuah supernova yang tampak seperti sinar cahaya Yang tak terhitung telah meledak menyebar dari tubuh Yu Hao dan Wang Dong Cahaya ini begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya langsung Bahkan kerinduan Hong Chen Yang bergelombang terpaksa melambat karena cahaya yang kuat ini Tepat setelah itu Sepasang sayap emas biru dan hijau giok dengan cepat terbentang Aura kehidupan yang intens berkembang Dengan esensi sejati cahaya dan air Aura kehidupan yang padat ini melengkapi aura cahaya Embun beku Iam-diam menyebar menyebabkan sekelilingnya berubah menjadi dunia es dan salju Saat aura dingin mulai menyebar perubahan yang menakjubkan terjadi pada tubuh Yu Hao dan Wang Dong Yang menyatu Sosok ramping Tanpa suara muncul di tengah-tengah lingkaran cahaya tiga warna Sosok ini adalah seorang gadis Sosok langsingnya tampak sangat mengharukan dan menegangkan Matanya emas yang cemerlang Dan bahkan kata kesempurnaan tidak cukup untuk menggambarkannya Juga ada suatu karakter tanda pada dahinya yang entah apa itu Detik berikutnya Dia bergerak Setelah mengambil sedikit langkah ke depan dengan kaki kirinya Wanita ramping itu sekarang berada di udara Sayap dengan tiga warna berbeda di punggungnya Membawa sosok rampingnya ke atas ke udara dengan anggun dan riang Lapisan es yang tebal mulai menyebar dari kakinya Berubah menjadi gumpalan kecil yang naik dan berputar di sekelilingnya Setelah kecil terbuka dari awan suram di langit Sinar matahari turun Sinar keemasan matahari kontras dengan penampilannya yang sempurna Yang dapat membalikkan kota Seolah-olah seorang Dewi sedang menjalani kelahiran kembali di panggung turnamen Banjir yang diakibatkan kerinduan Hongchen telah tiba Tetapi sesaat sebelum menghantam sosok yang ramping itu Tiba-tiba itu terbelah menjadi dua Kemudian berputar di sekitar tubuhnya Dia mulai menari dengan anggun di udara Setiap langkahnya lembut dan sempurna Kulitnya yang bergerak dipenuhi cahaya kehidupan dan harapan Dan enam sayap kupu-kupu di punggungnya adalah dekorasi terbaik di tubuhnya Ketika gerakan tariannya mulai lebih cepat dan lebih cepat Gelombang kekuatan spiritual yang kuat Menyebabkan kekeadaan misterius Sementara berputar di sekitar tubuh wanita cantik itu Kerinduan Hongchen Diam-diam meruntuh Seolah-olah itu hanya muncul untuk melengkapi penampilan kecantikan yang bisa membalikan kota ini Sayap tiga warna menghilang Dan sosok mempesona itu terbang ke arah Shou Hongchen dan Meng Hongchen Pada saat inilah audiens akhirnya memperhatikan mereka Bahkan tidak perlu menyebutkan seberapa parah keadaan kedua saudara kandung itu Mengabaikan Shou Hongchen Bahkan mulut dan hidung Meng Hongchen dipenuhi dengan noda merah Mereka tampaknya sadar pada saat ini Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun selain mengungkapkan keterkejutan di mata mereka Shou Hongchen tiba-tiba mengerang Dan dia langsung jatuh ke lantai Namun matanya benar-benar dipenuhi kegilaan sesaat sebelum dia pingsan Mata Meng Hongchen hanya dipenuhi dengan kejutan untuk saat ini Dia tidak bisa percaya dengan ini Keindahan tiada tara turun dari langit Dan dengan cepat mendarat di depan dua saudara Niat dingin terpancar dari mata emasnya saat dia melakukannya Pada saat ini Meng Hongchen akhirnya dapat dengan jelas melihat Karakter didahi wanita cantik yang tiada taranya ini Karakter itu jelas adalah sebuah trisula Itu diam-diam memudar saat keindahan tiada taranya mendarat Namun itu meninggalkan rasa kagum yang mulia didahinya meskipun itu hanya sesaat Selamat tinggal Bibir merah wanita muda itu naik dengan lembut Dengan sapuan lembut sayapnya Lingkaran cahaya tiga warna segera menutupi tubuh Shou Hongchen dan Meng Hongchen Namun sepertinya itu tidak menyakiti mereka Itu hanya mengirim tubuh mereka turun dari panggung turnamen Meng Hongchen tidak mencoba melawannya Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali Sayap kupu-kupu tiga warna lenyap dan keindahan Tak tertandingi bergerak menuju pusat panggung turnamen Dengan cepat lapisan es terbentuk dimanapun dia lewat Guru Wangchen mengamati semuanya dari bawah panggung turnamen Dengan tatapan terperangah di matanya Dia bergumam Kita, kita menang Penatuan, kita menang Kita adalah juara Kita benar-benar juara Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk, jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton!